Intro Kita mulai seputar Banuraya Malam dengan informasi Pertama, pemirsa 2 pelajar di Kabupaten Cianjur menjadi korban penganiayaan geng motor dengan senjata tajam Satu diantaranya tewas di lokasi kejadian Polisi hingga kini masih memburu para pelaku Beginilah kondisi Rizky Firmancia usai menjadi korban penyerangan geng motor dengan senjata tajam Korban tiba-tiba diserang gerombolan geng motor saat sedang nongkrong bersama temannya Korban tewas di lokasi kejadian di Kampung Buniwangi Puntas, Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang Akibat luka sayatan senjata tajam Selain korban, geng motor juga melukai pelajar lainnya Yakni Fahri Gozali Dan kini korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Sayang Cianjur Kedua korban merupakan pelajar SMK AMS Siliwangi, Cianjur Menurut petugas, kejadian tersebut terjadi pada Jumat ini hari Saat kedua korban bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong Namun tiba-tiba ada gerombolan geng motor dengan menggunakan lima motor berboncengan tiga orang Langsung menyerang korban dengan senjata tajam Satu korban meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka Petugas juga sudah meminta keterangan dari para saksi Dan saat ini para pelaku masih dalam perburuan petugas Satres Krim Pores Cianjur Ya pada hari Jumat kemarin Tim dari Satres Krim Pores Cianjur Baik dari Inavis, kemudian tim lapangan bahkan penyidik Sudah melakukan olah TKP Dan jenazah korban sudah kita otopsi juga Kita juga sedang menunggu hasilnya Dan untuk pelaku sudah kita identifikasi Namun saat ini tim sedang melakukan pengejaran Sementara itu usai menjalani otopsi Korban meninggal sudah dipulangkan ke rumah duka Di kampung Ciwalen, desa Ciwalen, kecamatan warung kondang Untuk dikebumikan Dari Setiawan, Bandung TV Dan di atas 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 di